Intro Seperti inilah acara wisuda sarjana ke-63 Universitas Merdeka Madiun Perode ke-1 tahun 2022 Yang diikuti sebanyak 217 mahasiswa dari 8 program studi Yang digelar di Graha Samiarto Laksono Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Rektor Unmer Madiun Luluk Sulis Tio Budi mengatakan Dalam sisi pendidikan dan pengajar Unmer Madiun Terus berupaya untuk lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya Terbukti dari hasil lulusan Unmer Madiun Dengan predikat kumlot yang cukup besar dibanding tahun yang lalu Yang hanya 29 persen Sekarang mencapai 45 persen Itu membuktikan Unmer Madiun memiliki banyak kemajuan Dijelaskannya dalam peringkat perguruan tinggi masih bertahan di 112 Dan didikti wilayah 7 masih bertahan di posisi 25 Di tahun depan diperbaiki hingga harapannya bisa lebih baik dibandingkan tahun yang lalu dan tahun sekarang Dan program-program yang diambil serta dipacu adalah program PKM Yang diluncurkan oleh Kemendikbud Dikti Republik Indonesia Yang mempunyai tujuan yang luar biasa Untuk meningkatkan pengetahuan kompetensi soft skill dan hard skill bagi para lulusannya Yang diharapkannya bisa bersaing dan menyesuaikan dunia kerja dengan cepat Tahun 2022 di periode awal ini Kita memvisuda sebanyak 217 mahasiswa dari 8 program studi Yaitu program studi sarjana Alhamdulillah hasilnya sangat mengembirakan Karena dari 217 itu 98 wisudawan itu predikatnya adalah kumlot Sedangkan yang 97 sangat memuaskan Jadi memuaskan hanya sekitar 9, sekian persen Jadi Alhamdulillah punya prestasi yang luar biasa Meskipun kondisi program pada saat itu adalah masih pada saat pandemi COVID-19 Alhamdulillah kalau dari sisi pendidikan dan pengajaran Kita terus berupaya untuk lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya Terbukti dari luaran kita, lulusan-lulusan kita Dengan predikat yang komplot yang cukup besar Program-program yang kita akan ambil Kita akan pacu adalah program-program MPKM Yang dilunjukkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset dan Teknologi Yang mana mempunyai tujuan yang luar biasa Yaitu meningkatkan pengetahuan kompetensi soft skill dan hard skill Sela Setio Andani, salah satu wisudawan terbaik Sangat bersyukur tidak menyangka bisa menyandang salah satu wisudawan terbaik Dirinya selama berkuliah mengusahakan apa yang terbaik Yang bisa dilakukan selama proses belajar-mengajar Pihaknya berharap Unmer Madiun ke depan bisa lebih berkembang lagi Menghasilkan lulusan terbaik Yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas Sekaligus berbenah lagi untuk memujudkan Unmer Madiun yang lebih gemilang Kesan-kesan saya selama berkuliah di Universitas Mardiga Madiun Hingga dapat dinobatkan menjadi salah satu wisudawan terbaik Adalah sangat-sangat tidak menyangka Sebab yang saya lakukan selama kuliah ini adalah Mengusahakan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan selama proses belajar-mengajar Terutama itu dalam mengerjakan tugas, UTS maupun UAS Juga tanggung jawab dalam berorganisasi Harapannya untuk Universitas Mardiga Madiun untuk ke depannya dapat lebih berkembang lagi Kemudian dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang bukan hanya juga terbaik Tapi juga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas Sekaligus dapat lebih berbenah diri lagi untuk menghasilkan Universitas Mardiga Madiun yang semakin gemilang Selamat dan sukses atas wisudanya 217 mahasiswa Unmer Madiun Semoga wisudawan-wisudawati berjiwa birawa anoraga dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara Mampu menunjukkan jati diri sebagai sarjana yang mumpuni Berintegritas dan terus menjaga citra Unmer Madiun sebagai alma maternya Tim Liputan, JTV Madiun